Hai semangat pagi pagi Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semuanya salam namo budaya salam rahayu salam kebagikan yang terhormat Bapak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Edi Setiana selaku analis kebijakan Akrimadia Direkturat Event Nasional dan Internasional Teman Perekraf kemudian yang kami hormati Bapak PJ Gubernur yang saat ini diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Pak Cok Terima kasih Ibu Ketum DPP Asita Ibu Nunung dan seluruh jajaran DPP ada Pawa Ketum selamat datang di Bali yang kami hormati Bapak Kadis Parda Kabupaten Badung yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kabit Ibu Mega kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Kadis Parda Kota dan Pasar atau yang mewakili yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ketua GP Bali Bali Turism Board dan seluruh ketua-ketua stakeholder di bawah GP Bali yang saya lihat ada Pak Ketua API Pak Ibu Ketua Putri yang lainnya semoga datang kemudian Ketua BPPD Kabupaten Badung Pak Gus D dan seluruh jajaran DPD Asita Bali dan seluruh runner komunitas runner yang berpartisipasi pada pagi hari ini dalam rangka Asita Fun Run Terima kasih Sebelum saya melanjutkan sambutan ini saya mengajak kepada seluruh hadirin untuk meneriakan Yel-Yel Bangga Asita Siap? Siap Bangga Asita Bangga Asita Bangga Asita Bangga Asita Bangga Asita Bangga Asita Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati dengan mengucap syukur atas rahmat, karunia, dan perlindungan ilasan yang widiwasa Tuhan yang Maha Kuasa kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat di tempat ini dalam acara perdana Asita Fun Run yang dilaksanakan dalam rangkaian ulang tahun Asita yang ke-53 Bangga hari ini kami dapat berkumpul pada acara yang berbeda dengan biasa Asita lakukan dimana event Fun Run kali ini diikuti oleh 16 negara dan jumlah peserta hampir seribu orang tepatnya adalah 930 peserta Bangga kami hadirkan event ini seluruh sahabat Asita Indonesia juga hadir pada hari ini dan komunitas para antusias olahraga yang ada di Bali perlu kami sampaikan Bapak Ibu, para hadirin Asita merupakan asosiasi yang menaungi The Indonesians of Tour and Travel Agency oleh karenanya kami mempunyai sebuah kewajiban untuk membranding mempromosikan destinasi yang ada di Bali dan di Indonesia karena kami adalah ambasador promosi destinasi pariwisata Indonesia dan Asita Bali adalah salah satu asosiasi pariwisata di bawah GP BTP Bali yang dikomandoi oleh Ketua kami Bapak Ida Bagus Agung Partatnya yang terdiri dari 10 stakeholder pariwisata melalui penyelenggaraan kegiatan ini kami berharap Asita yang merupakan penyumbang defisa negara terbesar dalam mendatangkan wisatawan ke Bali dapat lebih dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat baik lokal nasional dan internasional kedepannya Asita juga ingin berkontribusi untuk menggairahkan spot turism yang ada di Bali dan Indonesia perlu kami sampaikan rangkaian acara Asita hari ini adalah puncak daripada perayaan hood ke-53 Asita dimana sebelumnya kami melaksanakan Asita Care dengan mengunjungi Yayasan Kanker kemarin kami melaksanakan Beach Clean sebagai bagian dari tanggung jawab kami sebagai insan pariwisata untuk menjaga Bali ini agar tetap bersih dan asri dan kemudian kami juga melaksanakan donor darah bersama PMI Kota Denpasar sebagai bentuk keputusan kami kepada sesama kita yang membutuhkan di dalam momentum ini kami mengajak Bapak Ibu semua untuk dapat berkolaborasi berbagi pengetahuan pengalaman dan ide-ide baru sekaligus berkomitmen untuk menjadi pelopor dalam mengarahkan pariwisata menuju pariwisata yang berkelanjutan dan berkualitas akhir kata saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Panitia Asita Van Ran yang sudah mendedikasikan seluruh pemikiran waktu kegiatan sehingga hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar begitu juga para sponsor yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang sudah mendukung acara Pan Ran ini berjalan dengan baik tidak lupa saya ingin menyampaikan kepada para wanita hari ini adalah hari Kartini dimana kesetaraan gender akan tetap kita jaga sehingga Bali Indonesia akan tetap maju Bapak Ibu sekalian demikian yang kami bisa sampaikan namun sebelum saya menutup sambutan saya ini izinkan saya untuk membacakan pantun menjelajahi destinasi dan menjaga agar warisan alam tetap lestari melalui Pan Ran Asita ingin berperan untuk mendukung Spot Turisan Bali terima kasih Om Santi 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh